Saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Marionette. Film ini adalah film Korea, yang menceritakan tentang cewek yang cantik, putih dan mulus, tapi apes banget karena dia diperkaos oleh teman-teman sekelasnya, dan endingnya juga cukup menarik ya. Karena ternyata tokoh utama penjahatnya itu ada orang yang enggak disangka-sangka. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Biar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, langsung aja cek it cerot. Film ini dimulai dengan seorang cewek SMA yang aduhai, yang bernama Yumina. Dia ini adalah seorang gadis yang baik hati, periang dan rajin menabung, Suatu ketika, Mina ini pergi kencan dengan cowoknya yang bernama Kim Jin-ho, dan film pun dimulai. Mereka semua, pergi ke sebuah karaokean, sambil nyanyi-nyanyi, sambil minum-minum cendol dawat, kemudian mereka pulang ke rumah Jin-ho. Karena Mina ini terlalu banyak minum cendol dawat, jadi akhirnya si Mina abok tak berdaya. Kemudian Jin-ho memberikan sebuah botol kerating daeng, dan bilang itu untuk menghilangkan rasa aboknya. Tapi dia berbohong, kerating daeng itu tadi. Ternyata isinya adalah obat tidur. Dan ketika terbangun, Mina kini disekap di atas sebuah kursi, dan muncul wajah-wajah mesum seperti wajah kalian itu. Jadi pacarnya nih bajinguk ya, dia sengaja ngasih ceweknya yang masih perawan ini buat digenjot banyak orang dan dia justru merekamnya. Kemudian hasil rekamannya itu tadi dijual, dan diberi judul marionet. Mina kemudian pulang dengan hati yang hancur dan juga segel perawan yang sudah robek, dan disini dia diancam kalau dia berani ngasih tahu orang lain. Maka videonya tadi bakal disebar di seluruh jagad maya, dan sejak hari itu tiap kali Mina ketemu dengan Jin-ho, dia selalu mengancamnya dan dengan terpaksa, Mina kembali melayani banyak laki-laki ini. Setelah beberapa waktu berlalu, dan akhirnya video Mina ini pun menjadi viral. Pihak kepolisian pun mulai melakukan perburuan siapa-siapa saja yang ada di dalam video tersebut, dan detektif yang menangani kasus ini yang bernama Gojul, memberitahukan ibu Mina tentang kejadian yang menimpa anaknya tersebut. Ibunya pun menangis dan meminta tolong kepada Gojul, untuk menghukum para Bajing Mania yang melakukannya, dan dengan kesaksian dari Mina akhirnya mereka pun berhasil ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Akibat dari kejadian ini, nama Mina jadi terkenal di daerahnya, akhirnya Gojul membantu Mina dan ibunya untuk pindah ke kota Seoul, dan merubah identitas mereka, dan kini berubah namanya menjadi Han Seorin. Beberapa tahun berlalu, kini Han Seorin menjadi seorang guru dan juga sudah memiliki seorang tunangan, dan kita diperkenalkan dengan tokoh baru yaitu Kim Dong Jin, yang merupakan ketua kelas dan juga yang sejung, yang merupakan pacarnya. Di sini bisa dibilang Seorin beberapa tahun terakhir ini sudah hidup dengan damai dan cukup bahagia. Sampai suatu ketika Seorin meminum beras kencur yang ada di mejanya, dan kemudian ia tertidur di sekolah tersebut sampai pagi. Dia pun dibangunkan oleh Dong Jin dengan tampang mencurigakannya, dan di sini Seorin merasa sakit dan melihat tanda merah di pergelangan tangannya, seperti bekas ikatan. Dia pun enggak ingat apa-apa selama tadi malam, sampai pas Seorin lagi cuci muka. Dia mendapat sebuah pesan video yang memperlihatkan bahwa selama tertidur tadi malam, ternyata dia ini diikat dan bajunya dipretelin satu persatu. Melihat video itu, jantungnya pun berdebar-debar, mata berkunang-kunang, bibir pecah-pecah, dan Seorin ini sangat takut, karena masa lalunya yang kelam, kemungkinan bisa terulang lagi, dan ternyata benar saja, teror mulai terjadi lagi, ketika Seorin sedang makan malam bareng tunangannya, dan juga calon mertuanya. Seorin, mendapatkan SMS dari orang yang menyebut namanya sebagai master, bahwa kalau Seorin enggak menuruti permintaannya, maka video tadi akan disebarkan ke semua orang. Dia pun mulai melakukan apa-apa yang diminta oleh master tadi, seperti meminta Seorin memotret belahan dadanya, dan lain-lain. Keesokan harinya, pas Seorin lagi ngajar di kelas, dia kemudian mendapatkan ancaman lagi, bahwa master akan mengirim video tersebut ke seluruh siswa di kelasnya. Seluruh HP di kelas itu pun berbunyi, dengan menampilkan pesan hitungan mundur. Seorin yang takut video tanpa busananya itu tersebar ke siswanya, kemudian berteriak-teriak kepada mereka, agar segera mematikan HP mereka, tapi sayangnya semua sudah terlambat. Seorin pun terjatuh lemas, ketika hitungan mundur sudah berakhir. Seketika itu juga, seluruh kelas menjadi hening, tapi ternyata tatapan semua siswa bukan tertuju kepada Seorin, melainkan kepada Sejung, karena ternyata video dan foto yang dikirim adalah foto Sejung. Jadinya Sejung juga merupakan korban dari master. Sejung pun langsung berlari keluar dari kelas karena malu. Dari sini, Seorin merasa semua ini sudah keterlaluan ya. Dia pun kemudian meminta tolong kepada Gojul, yang sekarang sudah pensiun jadi polisi, untuk membantu menyelidiki. Siapa sih sebenarnya orang yang bernama master tersebut? Dia pun memulainya dengan menanyakan kronologi bagaimana Sejung bisa terjebak dengan master. Sejung mengatakan, bahwa ia waktu itu tengah melakukan pengencerotan dengan pacarnya, yaitu Dong Jin, tapi dia nggak tahu kalau kegiatan itu direkam oleh Dong Jin, sampai dia kemudian, nggak sengaja, membuka komputer milik Dong Jin, dan isinya itu. Ternyata, video enak-enak semua. Sejung, melihat banyak banget foto-foto dan video cewek-cewek seumurannya, termasuk video adegan Sejung tadi, dia pun tentunya langsung menghapus semua file tadi. Dan ketika Dong Jin tahu, dia pun langsung marah, dan mulai mengancam Sejung. Dari pernyataan Sejung barusan, tentu saja Dong Jin, kemungkinan besar menjadi kandidat tersangka sebagai orang yang menyebut dirinya master. Seorin pun, mulai melakukan kegiatan penyelidikan kepada Dong Jin. Seorin secara diam-diam melihat seluruh gerak geriknya dan dia juga hampir saja ketahuan oleh Dong Jin. Tetapi untungnya, ketika mereka mulai mengejar Seorin, dia berhasil melarikan diri dengan dibantu oleh Gojul. Di sini Gojul berhasil menginterogasi salah satu orang yang mengejar Seorin tadi, dan Gojul berhasil mendapatkan data-data dari orang-orang yang dianggap mencurigakan. Keesokan harinya, Gojul berdiskusi dengan Seorin, tentang langkah apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Tapi tiba-tiba, Seorin terjatuh pingsan dan ketika Gojul melihat HP-nya, dia melihat foto-fotonya Seorin yang kini sudah beredar di internet. Akibat hal ini Seorin pun sudah putus asa dan ingin melakukan bunuh diri. Tapi rencananya tersebut terhenti, ketika ia mendapatkan pesan video, yang memperlihatkan sejum, tengah disekap. Dan Master mengatakan, jika ia tidak menuruti perintahnya, maka akan terjadi hal buruk kepada Sejung. Seorin kemudian menghubungi Gojul, untuk segera menyusulnya ke tempat yang dikasih tahu oleh Master. Sedangkan Seorin berangkat lebih dulu ke tempat tersebut, di sana Seorin kembali dihadapkan ke sebuah botol kerating daeng, dengan tulisan instruksi cara konsumsinya. Seorin pun langsung meminumnya, dan ketika terbangun, dia sekali lagi sudah dalam keadaan terikat di atas kursi, dan di depannya sudah ada segerombolan cowok-cowok bertopeng. Tapi meski menggunakan topeng, Seorin ini masih bisa mengenali salah satunya yaitu Dong Jin. Seorin pun langsung meminta agar mereka membebaskan Sejung, karena dia sudah menuruti semua perintah Master. Namun Seorin menemukan fakta yang mengejutkan. Ternyata, Sejung tadi, bukanlah korban, melainkan pimpinan dari gerombolan ini, dan Dong Jin yang selama ini kita anggap sebagai ketuanya. Ternyata dia ini justru dimanfaatkan oleh Sejung. Jadi, semua yang diceritakan oleh Sejung tadi, adalah bohong, dan justru faktanya adalah kebalikannya. Jadi, apakah Sejung ini yang bernama Master Aids ternyata bukan? Di sini sosok Master itu masih belum ketemu ya. Dan gerombolan ini cuma mengikuti perintah Master. Karena mereka mendapatkan bayaran yang tinggi. Ketika mereka sudah mau mulai merekam dan memperetelin baju Seorin, pas banget muncul Gojul di belakang mereka. Dan dengan semangat 45, Gojul langsung menghajar gerombolan tadi, tapi kalah. Dia pun justru ditelanjangin dan juga diikat. Namun ternyata Gojul tadi, sebelum berangkat ke sini, dia sudah menghubungi teman-temannya di kepolisian untuk membantunya. Mendengar suara serina polisi, gerombolan tadi langsung kocar kacir dan akhirnya mereka berhasil ditangkap. Dan di sini polisi mengambil HP milik Sejung, dan akhirnya mereka mendapatkan nomor asli dari orang yang disebut sebagai Master. Mereka pun langsung melakukan pelacakan ke nomor tersebut, yang menuntun mereka ke sebuah rumah. Dan ternyata orang yang menyebut dirinya sebagai Master, adalah Seekor, Bojul. Jadi, sebenarnya Master yang asli itu adalah ayah dari Bojul ini. Namun ayahnya itu sudah ketangkap polisi satu bulan yang lalu dengan kasus yang berbeda. Nah, anak ini gak sengaja nemu HP milik ayahnya dan mengetahui username dan password admin dari web milik ayahnya. Dan semenjak saat itu, Bojul inilah yang menggantikan peran ayahnya sebagai Master. Seorin yang tadi sudah bersiap untuk mengajar orang yang bernama Master, kalau sampai ketemu ya, akhirnya justru gak jadi marah, karena pelakunya adalah Bojul Ingusan. Bojul ini pun ditangkap, tapi tidak dipenjara, karena kan, masih di bawah umur, dia ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian direhabilitasi. Dan sekarang akhirnya kehidupan Seorin bisa kembali menjadi normal dan film pun berakhir.